Di Jepang pernah terjadi satu kasus yang sangat menakutkan yaitu kasus yang menimpa seorang siswi bernama Junko Furuta Junko menjadi korban penculik kawasan penganian penghilangan nyawa yang dilakukan sama teman-teman sekolahnya Sungguh ya AMA ini udah berubah jadi monster karena ternyata geng dari anak-anak ini punya koneksi dengan Yakuza gangster yang paling menakutkan di Jepang ketika itu Kalian siap-siap ya guys pasti bener-bener tercengang setelah mendengar kisah yang sungguh di luar nalar orang normal Buat tau kisah lengkapnya langsung aja kita rangkum bareng isi google Junko Furuta Dia adalah gadis cantik berusia 17 tahun yang tinggal di Misato Prefektur Saitama, Jepang Junko adalah anak kedua dari tiga bersaudara dan satu-satunya anak perempuan Junko sekolah di SMA Yasino Minami Dia kelas tiga, beberapa bulan lagi dia akan lulus Di sekolah Junko ini populer Dia berprestasi secara akademik, parasnya juga cantik dan menawan Junko dia ini pintar nyanyi, bahkan dia tuh bercita-cita suatu hari nanti bisa jadi idol Dengan semua kelebihan yang dimilikinya, banyak cowok yang tertarik sama Junko Sampai menyatakan cinta Tapi selalu ditolak Karena memang fokus utamanya Junko ini adalah sekolah dan bekerja Junko ini punya banyak pekerjaan part-time Setiap pulang sekolah dia bakal kerja part-time Karena dia tuh punya tekad, ingin punya penghasilan sendiri Bahkan sebelum lulus sekolah, Junko ini sudah berhasil diterima di sebuah perusahaan elektronik Jadi nantinya setelah Junko lulus Karena memang kan tinggal beberapa bulan lagi dia bakal lulus Junko bisa langsung kerja di perusahaan tersebut Satu ketika ada seorang lelaki yang jatuh suka pada Junko Dia adalah Hiroshi Miyano Miyano ini adalah berandalan Dia anak bandel yang suka bikin onar di sekolah Dia ketua geng dan gengnya ini punya koneksi dengan Yakuza Gangster paling ditakuti di Jepang ketika itu Sebenernya Miyano tuh biasanya tertarik sama cewek-cewek yang nakal Yang suka nger***** suka minum minuman keras dan pakai obat-obatan Sefrekuensi sama gengnya ini Dan cewek baik-baik kayak Junko itu gak pernah dilirik Bahkan selalu direndahkan dan diremehkan sama gengnya Miyano Tapi entah kenapa Kali itu Miyano bikin pengecualian Dia bener-bener suka pada paras cantiknya Junko Satu ketika Miyano ini menyatakan cinta dan minta Junko jadi pacarnya Tapi ditolak Junko bilang dia belum ada keinginan buat pacaran Karena fokusnya Junko ini adalah sekolah dan juga bekerja Miyano marah besar Selama ini belum pernah ada orang yang berani menolak apa yang diminta sama Miyano Ya karena orang-orang di sekolah ini takut sama dia Mereka kan tahu Miyano ini adalah anggota Yakuza dan suka bikin onar Setelah penolakan itu ternyata Miyano ini menyimpan dendam pada Junko Sampai akhirnya hari paling sial dalam hidup Junko pun terjadi Hari itu 25 November 1988 Jam 8.30 malam Junko baru aja pulang dari kerja part timenya Dia naik sepeda menuju ke rumahnya Di saat yang bersamaan Miyano dan juga temennya yang bernama Minato Mereka berdua ini lagi berkeliaran Lagi nongkrong Mereka lagi nyari mangsa Buat dirampok Dan kalau ada cewek yang menarik Bakal mereka perkaos Gengnya Miyano ini memang terkenal Suka bikin onar Suka merampok dan juga memperkaos wanita-wanita lokal Nah ketika itu Miyano dari kejauhan Ngelihat satu sosok yang sangat dia kenal Yaitu Junko Cewek yang sangat dia sukai Tapi nolak dia Miyano langsung membuat satu rencana jahat Minato dia lari nyamperin Junko Dari belakang dia nendang ban sepedanya sampai Junko ini jatuh Di saat yang bersamaan dari arah berseberangan Miyano keluar Dia lari nyamperin dan dia teriak Hei siapa itu? Jangan ganggu temen aku Minato lari ketakutan Miyano seakan-akan jadi pahlawan Padahal ini semua rencananya dia Dia bilang kamu gak apa-apa kan Junko Aku anterin kamu pulang ya Takutnya anak-anak bandel itu nyamperin kamu lagi Awalnya Junko gak mau Tapi Miyano itu maksa Takutnya orang-orang itu gangguin kamu lagi Ya akhirnya udahlah gak apa-apa dia anterin Mungkin Miyano ini punya niat baik Di perjalanan Miyano ini sengaja mengarahkan Junko Ke sebuah gudang kosong yang udah terbengkalai Di sana Miyano langsung menyatakan cinta lagi Junko cuma bilang dia mau pulang Miyano malah marah Dia langsung menyergap Junko Dan memperkaus Junko untuk pertama kalinya Ya guys ini pertama kalinya Karena nantinya Junko ini akan diperkaus Sebanyak 500 kali Oleh lebih dari 100 orang yang gak Junko kenal Setelah itu Miyano ini membawa Junko ke sebuah hotel Dan Miyano pun menghubungi 3 orang temannya Yaitu Joe Ogura Yusoshi Watanabe Dan juga Minato Mereka bertiga pun datang ke hotel tersebut Dan mereka berempat Kembali memperkaus Junko Bareng-bareng secara bergiliran Aduh gak sanggup banget ceritainya ya guys Setelah itu Miyano ini menggeledah tasnya Junko Dan dia pun nemuin alamat rumahnya Junko Dia mengancam Kalau kamu berani macem-macem Atau berani kabur Kita nih udah tau alamat rumah kamu Geng Yakuza kita bakal datang ke rumah kamu Dan menghabisi semua keluarga kamu Junko ketakutan Dia gak bisa apa-apa Setelah dari hotel Junko ini dibawa ke rumahnya Minato Yang ada di distrik Ayase Adachi Disana sebenernya tuh ada kedua orang tuanya Minato Tapi Minato tuh bilang Junko ini adalah pacar temennya Miyano yang mau nginep bareng sama mereka Sebenernya orang tuanya Minato Kayaknya tuh udah agak curiga Cuma mereka tuh takut sama Miyano Minato dan semua geng Yakuza nya Minato ini memang suka berbuat kasar sama kedua orang tuanya Bahkan geng Yakuza nya itu sering mengancam kedua orang tuanya Dan ngejadiin rumahnya Minato ini sebagai markas mereka Junko pun dibawa ke lantai dua rumahnya Minato Kedua orang tuanya gak bisa ngapa-ngapain Dan di rumah Minato inilah Junko akan disekap Selama 44 hari Di sisi lain orang tuanya Junko ini mulai khawatir Ditunggu seharian Junko ini gak pulang-pulang Orang tuanya coba hubungi dan temen-temennya juga dihubungi Tapi gak ada kabar Setelah satu hari Junko ini gak pulang Orang tuanya langsung datang ke kantor polisi Dan melaporkan kalau anaknya ini gak pulang Polisi langsung menyiarkan kabar mengenai orang hilang Nah kabar hilangnya Junko yang dicari sama polisi Sampai ke telinga Miyano dan juga gengnya Mereka mulai panik dan mereka pun bikin rencana Gimana nih supaya polisi gak curiga Miyano mengancam Junko Junko disuruh nelfon orang tuanya dan berbohong Kalau kamu gak mau bilang Kami bakal datang ke rumah kamu Dan akan menghabisi Ayah, ibu, kakak dan juga adik kamu Junko gak punya pilihan Dia pun nelfon ke dua orang tuanya Dia bilang Kalau dia tuh baik-baik aja Dia memang sengaja pergi dari rumah Karena dia udah gak mau tinggal sama kedua orang tuanya Dia udah muak tinggal di rumah tersebut Ya Allah, gak kuat diritanya Orang tuanya Junko ya Mau gimana lagi Anaknya sendiri yang bilang kayak gitu Mereka pun terpaksa mencabut laporan di kepolisian Kesokan harinya di tanggal 28 November 1988 Miyano mulai ngundang teman-teman gangsternya Buat datang ke rumah Minato Mereka langsung naik ke lantai dua rumah Minato Dan nyamperin Junko Di sini Junko didandanin Pakai baju hasil mereka nyuri Lalu Junko disuruh lenggak-lenggok Setelah itu Junko ini dicekokin sama obat-obatan Dan juga minum-minuman Junko bahkan disuruh ngerokok Bukan cuma satu ya guys Tapi segepok gitu Langsung dibakar bareng di mulutnya Junko gak bisa ngapa-ngapain ya Dia lemas Dia gak bisa menolak Junko pun diperkaus lagi Rame-rame secara bergantian Benar-benar setiap hari Ada cowok dateng Dan memperkaus Junko secara bebas Bayangin guys Belum sampai disitu Junko ini juga gak dikasih makan Dia dipaksa buat makan kecowak Hidup-hidup Dan disuruh minum air pipisnya sendiri Oh my god Ini kan Benar-benar udah kayak Bukan manusia kan yang ngelakuin kayak gitu 16 hari setelah Junko ini Disekap di rumahnya Minato Geng monster ini Mereka bawa satu orang cowok Yang memang sering mereka bully Disini Cowok ini dipaksa Suruh Memperkaus Junko Di depan mereka Gila Benar-benar sakit jiwa kan Dan setelah itu Si cowok yang suka dibully ini guys Dia kan berhasil pulang Di rumah dia ngadu ke orang tuanya Dia ceritain semuanya Dan juga kondisinya Junko Orang tuanya ini langsung lapor polisi Polisi pun dateng ke rumahnya Minato Tapi sayangnya Polisi ini gak melakukan penggeledahan Dia cuma ketemu sama kedua orang tuanya Minato Kan memang orang tuanya ini takut ya sama Minato Dan polisi itu mengira Ya harusnya sih gak ada apa-apa di rumah ini Toh ada kedua orang tuanya Nantinya setelah kasus Junko ini terbongkar gitu ya guys Kedua polisi ini pun dipecat Karena harusnya Kalau dua polisi ini kerja dengan benar di hari itu Junko mestinya bisa selamat Ketika Minato lengah Junko berusaha buat menghubungi polisi Tapi ketahuan Para monster ini makin ngamuk Mereka menyiksa Junko dengan makin parah Junko ini disuruh berdiri Tubuhnya diikat ke pelafon Terus dia dipukulin bagaikan samsak Bayangin perutnya Junko Dihantemin gitu guys Pake barbel Kakinya Junko dari bawah dibakar Pake lilin Belum sampe disitu ya Kalian tau gak sih Bagian belakangnya Junko di Gede dan panjang gitu Belum sampe disini Tubuhnya Junko juga dibakar guys Pake lilin Akhirnya tuh banyak banget luka bakar Di sekujur tubuhnya Junko yang gak diobatin Luka ini mulai infeksi dan mengeluarkan nanah Sehingga ngeluarin bau yang gak sedap Kondisi Junko ini udah parah banget Bayangkan ya dia itu kan dulunya adalah cewek yang populer dan cantik banget Hari itu mukanya Junko udah sama sekali gak bisa dikenali Rambutnya habis digundulin Mukanya tuh penuh dengan luka dan juga lebam Sekujur tubuhnya udah mengeluarkan nanah dan juga bau busuk Para monster gila ini udah gak bernafsu lagi sama Junko Mereka pun nyari sasaran lain Mereka menculik satu perempuan Dibawa lagi ke rumahnya Minato Tapi perempuan ini lebih beruntung Dia berhasil kabur Marah karena cewek ini kabur Junko yang jadi sasaran Mereka ini udah pada kayak jijik Mau menyentuh Junko Tapi mereka tuh pengen mukul Junko Akhirnya mereka pake plastik di tangannya Lalu mukulin Junko Junko tuh udah gak kuat banget Dia bakal memohon kepada Minato dan juga temen-temennya Buat menghilangkan nyawanya aja Supaya penderitaannya ini selesai Tapi mereka gak peduli Mereka tetep pengen menyiksa Junko Puncaknya pada 4 Januari 1989 Setelah 44 hari Junko ini disekap dan disiksa Hari itu Junko lagi disiksa habis-habisan Paha dan juga perutnya ini Dibakar Nah ketika itu tiba-tiba aja Tubuhnya Junko ini kejang Bener-bener kejang yang kenceng banget Selama beberapa menit Kejangnya tuh gak berhenti Nah setelah itu Tubuh Junko diem Lemas mereka cek Udah gak ada nafas Di persidangan Para monster ini bilang Mereka kira Junko tuh cuman pura-pura kejang Setelah mereka ini cek sekali lagi Mereka sadar Kalau Junko sudah meninggal dunia Miano dan temen-temennya Mulai panik Bisa bahaya nih Kalau sampai polisi tau Mereka pun bikin rencana Buat menghilangkan jejak Tubuh Junko mereka bungkus Pake selimut Lalu mereka masukin Ke sebuah drem besar Berukuran 208 liter Lalu drem tersebut Mereka isi Pake semen basah Mereka Coranya tuh agak kering Keras Sekitar pukul 8 malem Drem tersebut Mereka bawa Ke sebuah wilayah Bernama Koto Di Tokyo Dan drem tersebut Mereka buang Ke sebuah Pabrik semen Ingat cewek yang sempat Diculik juga Sama Miano Dan juga gengnya Tapi berhasil kabur Nah cewek ini Lapor polisi Polisi langsung Bertindak cepat Dia pun menangkap Salah satu pelaku Yaitu Joe Ojura Dan Joe Ojura ini pun Dipaksalah ya Buat Nyebutin nih Siapa aja pelakunya Joe Ojura pun Nyebutin lah Empat pelaku lainnya Karena udah Nggak sanggup lagi Buat berbohong Polisi menangkap Keempat pelaku Dan dilakukan Proses Interogasi yang panjang Di bawah Tekanan polisi Keempat pelaku ini pun Mengakui Semua perbuatannya Bahkan Mereka juga Menceritakan Apa yang Mereka Lakukan Pada Junko Bener-bener Hancur Udah Nggak bisa Dikenalin lagi Ini tuh siapa Melalui proses Identifikasi Dan juga tes DNA Ternyata Betul Cewek tersebut Adalah Junko Furuta Dan yang bikin Bener-bener miris Ya guys Dari proses Otopsi Di dalam Bagian Belakang Dan juga Bagian intimnya Junko ini Ditemuin Banyak Banget Pecahan Beling Di persidangan Ketika Para korban ini Menceritakan Ulang Apa yang Dialami Junko Sebelum Akhirnya Dia meninggal Dunia Orang-orang Yang ada Di persidangan Tersebut Terutama Keluarganya Junko Banyak Banget Ya guys Mereka Ini Pingsan Karena Mereka Nggak sanggup Mendengar Kengerian Yang Dialami Oleh Junko Bagian Tersedihnya Adalah Empat Orang Pelaku Yang Tindakannya Bahkan Udah Melebihi Monster Mereka Ini Dihukum Dengan Sangat Ringan Miano Dihukum 20 Tahun Penjara Tapi Ada Kemungkinan Untuk Dikurangi Sedangkan Tiga Orang Lainnya Dihukum 7 Tahun Penjara Mereka Semua Sekarang Udah Bebas Dan Di Media Ada Yang Menuliskan Beberapa Saksi Mengatakan Setelah Empat Pelaku Ini Bebas Mereka Ini Gak Sama Sekali Menunjukkan Rasa Bersalah Atas Apa Yang Mereka Lakuin Ke Junko Oke Itu Dia Kisah Kita Malam Ini Sungguh Bikin Sakit Perut Emosi Dan Speechless Semoga Kasus Kayak Gini Gak Akan Pernah Terulang Lagi Dan Semoga Kita Semua Dilindungi Dari Orang Orang Yang Berperilaku Kayak Monster Sekian Cerita Aku Malam Ini Semoga Ada Manfaat Yang Bisa Diambil Sampai Ketemu Di Cerita Aku Lainnya Dan Bye Bye Bye